5 Hal pasti membutuhkan motivasi meskipun alasannya tidak pernah kita pikirkan. Secara khusus dalam dunia kerja, banyak orang yang bilang dunia kerja itu sulit dan keras. Untuk merespon pekerjaan kita, bukan hanya kemampuan untuk melakukan juga butuh motivasi untuk menyelesaikannya. Namun, terkadang ada saja hal secara langsung atau tidak membunuh motivasi kerja kita. Berikut 5 hal itu. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 5 Pembunuh Motivasi Kerja Yang Harus Kamu Tahu Memelihara Pesimisme Ini adalah masalah umum yang pernah semua orang alami. Kepercayaan yang berlebihan atas rasa pesimisme. Ingin mencoba melakukan sesuatu, namun rasa ketakutan akan kegagalan menghantui, mau mengajukan proyek namun karena merasa insecure jadinya tertunda. Karena takut akan kegagalan, otomatis ingin tetap bertahan di zona nyaman. Padahal untuk jangka panjang, zona nyaman bukan hal yang baik untuk perjalanan karir. Ketahuilah, memikirkan rasa pesimisme bukan jaminannya akurat, bahkan hanya akan membunuh motivasi kerjamu. Lingkungan Kerja Yang Toksik Ini memang kenyataan yang cukup mengganggu di dunia kerja. Bagaimana kita harus bekerja dengan manusia-manusia toksik yang secara kelise menghancurkan kita? Mulai dari bos yang tidak toleran hingga rekan yang individual. Ketika lingkungan kerja tidak senyaman seperti yang kita duga, akan banyak gangguan yang tidak terkontrol. Berusaha berteman dan berdamai malah membuat kita merasakan dampaknya. Untuk jangka panjang, jika tidak bisa ditoleransi, segeralah berhenti demi kesehatan karir dan mentalmu. Monoton Dan Tidak Punya Harapan Karir Bagi anak-anak muda yang merasa punya kesempatan untuk memiliki jenjang karir yang lebih baik, ini adalah masalah yang penting. Pekerjaan yang begitu monoton alias pekerjaan yang itu-itu saja, alaminya akan lahir rasa bosan sehingga menurunkan kapasitas kerja. Namun, itulah kenyataan dalam dunia kerja. Pekerjaan yang monoton akan berdampak juga pada gaji yang monoton. Akhirnya, motivasi kerja akan terus menurun. Minim Interaksi Kurangnya interaksi seperti komunikasi juga berpengaruh dalam motivasi kerja seseorang. Baik atasan hingga rekan yang susah diajak diskusi akan mempengaruhi mental yang melunturkan motivasi kerja. Bukan hanya menimbulkan hubungan yang semakin renggang, minimnya interaksi juga membuat kesalahpahaman dalam proses kerja. Memelihara Sifat Mengeluh Terlalu banyak mengeluh dan hanya memberikan kritik secara tidak langsung menggambarkan bagaimana minimnya motivasi yang seseorang miliki. Pikiran yang negatif cenderung tidak menemukan sisi positif dari setiap kejadian. Itulah mengapa cara pandang sangat mempengaruhi motivasi yang dimiliki seseorang. Nah, itulah tadi 5 hal yang secara perlahan dapat membunuh motivasi kerjamu. Yang bisa kamu lakukan adalah koreksi dirimu sendiri dan perhatikan cara orang lain. Tidak ada orang yang bisa memotivasi dirimu sendiri kecuali kamu sendiri. Jika kamu memiliki pendapat yang lain, ketikan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan share juga channel ini ke seluruh media sosial kamu. Terima kasih sudah menonton!